Saudara-saudari yang terkasih, bahwa doa yang dipanjakan Yesus sebenarnya berkaitan langsung dengan kemulitan yang disapa, yaitu para murid penginjil Yohanes. Situasi umat pada zaman ini mirip dengan zaman sekarang, di mana banyak ancaman yang ingin memisahkan kita dengan Yesus. Berkat firman itu juga, mereka dapat mengenal, mengakui, dan percaya kepada Bapak dan hidup bersama Yesus. Justru keyakinan hubungan dengan Allah inilah yang menyebabkan mereka tidak disukai oleh masyarakat yang tidak mau tahu akan Allah yang diwajukan oleh Yesus sama seperti Yesus. Mereka mengalami permusuhan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus dan mengambat kita untuk semakin memperkenalkan Yesus kepada mereka. Pengalaman pahit ini menggoda umat untuk melepaskan hubungan mereka dengan Yesus dan menginginkan mereka untuk menyesuaikan diri dengan dunia yang ada di sekitarnya. Maka dari itu, godaan ini membuat doa Yesus ini sangat aktual dan relevan bagi kita. Di tengah permusuhan dan bahaya kemurtatan itu, mereka diingatkan bahwa Yesus sendiri telah melihat kesukaran mereka itu dan mendoakan mereka. Dalam doanya tampaklah Yesus mendesak Bapak untuk memperhatikan orang-orangnya, untuk memelihara mereka dalam namanya, dengan terus-menerus memberi mereka pengalaman akan gadirannya, untuk melindungi mereka dari kuasa yang jahat, yang terus-menerus membujuk mereka untuk menyusahkan diri dengan dunia yang tidak mau tahu akan Yesus dan akan Bapak. Yakinlah bahwa Yesus adalah mengantar Bapak yang kudus, tetap berada dalam kebenaran, dalam hubungannya dengan Bapak sebagaimana dinyatakan oleh Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, kita sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Yesus yang telah mendoakan kita sebagai murid-muridnya, supaya kita tetap beriman, bersatu dalam kasih Tuhan, dan menjadi kudus oleh kanak rahmatnya dalam pejaraan di dunia ini. Kita andaknya tetap percaya pada Injil, yaitu pengalaman akan Allah yang diberikan oleh Yesus. Tentunya kita akan dapat meneruskan misi Yesus tanpa harus menjadi luntur, goyah, dan murtad, walau diterpah badai percobaan hidup. Maka jelas bagi kita, berdasarkan pengalaman iman jemaat perdana dan pengalaman iman kristiani dari waktu ke waktu, Injil kabar sukacita itu yang direfresikan dan diayati dalam hidup sehari-hari menjadi landasan beriman kristiani kita yang kuat. Kita mohon perengan roh kudus supaya kita tetap setia kepada ajaran Yesus. Kita selalu mengupayakan supaya ajaran itu tetap tinggal tetap di dalam diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang ada di setara kita. Kita percaya dengan kekuatan roh kudus, maka yang lemah akan dikuatkan. Kita percaya akan berengan roh kudus supaya kita tetap setia kepada dia yang telah memanggil kita, yang telah mengutus kita kepada kebenaran dan kepada keimanan yang benar kepada Allah yang Maha Kuasa. Amin.